Halo guys, balik lagi bareng Kiswa di Fajar Hype Nah seperti biasa Kiswa bakal kasih informasi menarik nih buat kalian Untuk itu pantengin terus Fajar Hype ya Nah untuk edisi kali ini Kiswa bakal kasih informasi seputar teknologi Tapi ini agak spesifik sih guys buat kalian para hipers pecinta gadget Tapi sebelum kita lanjut nih guys, Kiswa mau ngingetin dulu untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Dan tentunya juga jangan lupa tekan lonceng di bawah sini ya Supaya kalian tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari kami Untuk itu langsung saja kita cek ulasannya dalam Technohype Check it out! Pilih Xiaomi atau Vivo? Pilih Xiaomi Pilih Xiaomi Vivo Vivo Lelasannya milih Xiaomi itu apa? Karena kalau Xiaomi, karena kebetulan saya suka selfie Jadi, saya pilih Xiaomi karena kameranya sangat jernih Harganya juga tidak terlalu mahal dan juga dari segi garansi, garansinya itu semua dikaranti Tahun 2020 seolah menjadi tahun persaingan bagi sejumlah produsen gadget dunia guys Karena brand-brand ternama terus berlomba melakukan inovasi produk demi memuaskan para konsumen masing-masing Nah, ngomong-ngomong soal persaingan nih guys Kalian tahu nggak, jika ada dua brand gadget asal Tiongkok yang mulai menunjukkan peta itu guys Dan kedua brand itu adalah Vivo dan Xiaomi Kedua brand yang mulai digemar ini baru-baru saja meluncurkan produk-produk terbaru mereka Nah, yang pertama kita bakal bahas nih guys dari merek Vivo Handphone yang rilis pada 10 Juni 2020 ini yaitu Vivo Y50 Memiliki desain khusus karena dilengkapi fitur membuka kunci layar yang lengkap guys Soalnya pada bagian keamanan dan kecepatan membuka layar kunci Vivo Y50 terbilang unggul dalam menghadirkan fitur lengkap Dimana kalian bisa membuka kunci layar tidak hanya menggunakan pin, password, atau pola Tapi bisa juga menggunakan sensor sidik jari yang terletak pada bagian belakang bodi serta melalui pendeteksi wajah Selain unggul dari segi kunci pengaman, Vivo Y50 juga memiliki ketahanan baterai yang cukup lama Yaitu 5000 mAh Nah, jadi ini sangat cocok sekali nih guys Buat kalian yang ingin chattingan dalam waktu yang lama Dan satu kalimat untuk pengguna Vivo Y50A Selamat tinggal lho bet Masih bicara soal baterai nih guys Ketahanan baterai bukanlah faktor utama yang menjadi daya tarik Soalnya waktu pengecasan HP juga sangat penting Jadi itulah kenapa Vivo Y50 dibekali dengan teknologi dual phase charge Sebesar 18W Kalian bisa mengecas HP hingga penuh cuma dalam 2 jam 25 menit lho guys Ya meskipun sih terbilang cukup lama Tapi itu dikarenakan baterai berkapasitas jumbo Dan memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk di cas Vivo Y50 juga memberikan penawaran menarik dan memukau yang dapat dilihat dari bodinya Karena bodi yang unik dan berkelas bisa kalian dapatkan dengan memiliki HP yang satu ini guys Vivo Y50 memiliki 2 pilihan warna guys Yaitu Iris Blue dan Stary Black Dan di bagian belakang bodi juga terdapat gradasi warna yang elegan dan seolah memancarkan seperti cahaya matahari Selanjutnya nih guys bagi kalian pecinta drakor atau hobi main game Cocok banget untuk kalian miliki HP Vivo Y50 Karena ukuran merek HP yang satu ini memiliki layar yang cukup lebar Yaitu 6,53 inci Layar ini memiliki resolusi FHD plus 2340 x 1800 piksel Dengan rasio 20 banding 9 Serta kepadatan piksel sebesar 403 dpi Ukuran layar semakin lebar nih guys Karena dilengkapi dengan Ultra O pada punch hole kamera Dengan beresolusi 16 megapiksel di bagian kiri atas Jadi bisa dibilang tidak terdapat bezel pada layar Sehingga memiliki rasio screen to body yang sangat besar Yaitu 90,77% Selain itu nih guys Keunggulan lainnya yang bisa kalian dapatkan nih guys Dimana lensa Ultra White nya yang mampu menangkap gambar panorama Dengan luas 120 derajat dalam sekali jepret Jadi HP ini sudah dibekali dengan kemampuan Ultra Stable Video Untuk meredam guncangan saat merekam guys Jadi resolusi maksimal nih yang bisa merekam adalah 1080p Dengan frame rate 30 fps Oke guys jadi setelah kita bahas kelebihan dari Vivo Y50 ini Selanjutnya kita akan beralih apa-apa saja sih kekurangan dari merek HP Vivo Y50 Dimana meski memiliki 4 lensa kamera Namun performa ini kurang mengesankan guys Karena resolusi lensa utamanya hanya 13 megapiksel Tersedia juga 3 lensa lainnya seperti Ultra White sebesar 8 megapiksel Serta lensa makro dan kedalaman yang masing-masing memiliki resolusi 2 megapiksel Selain Vivo Y50 sudah dilengkapi fitur mode malam di kamera depan dan belakang Tapi sayangnya fitur mode malam ini bisa dikatakan cukup buruk Untuk seukuran HP di kelasnya Soalnya nih kalian tidak bisa menangkap detail yang jelas pada gambar Serta eksplos yang diinginkan sama sekali tidak tampil Nah jadi buat kalian yang punya HP Vivo Y50 kendala lain yang dirasakan itu adalah dari segi bloatware Alias banyaknya aplikasi bawaan yang jarang digunakan oleh penggunanya Dan ini juga tidak bisa dihapus Jadi aplikasi-aplikasi inilah yang justru menyedot kapasitas memori Kekurangan lain yang dimiliki Vivo Y50 adalah layar yang digunakan masih jenis LCD IPS Nah layar ini terasa seperti tipe biasa guys Yang ditemukan pada HP dengan harga yang murah Bahkan beberapa HP di segmen harga yang serupa dengan Y50 Sudah banyak yang menggunakan layar Super AMOLED Jadi guys layar LCD IPS ini memiliki rasio kontras yang lebih rendah Ketimbang AMOLED Dan selain itu juga pengguna layar tipe LCD IPS juga boros baterai Jadi meskipun kapasitas baterai kalian besar nih guys Itu tidak akan bertahan maksimal Kalau untuk dari awalnya itu awal launching sampai sekarang itu lumayan Peminatnya itu lumayan Pertama itu ada di desain yang terbaru Terus RAM sama penyimpanan dengan prosesor Di harga 3 jutaan Itu sudah dapat RAM 8 penyimpanan dia 128 Terus dengan model yang terbaru Kayak yang sekarang saya pakai ini Ini dia kameranya dia sudah punch-ball Sekarang kan 2020 itu kamera semua begini Layar Desain plastic Cuma kalau pengencasan mungkin ya Dia memang bukan fast charging Cuma dia pakai tipe Type-C Oke guys selanjutnya kita beralih ke Redmi Note 9 Pro Pada 9 Juni lalu guys Xiaomi merilis produk unggulan terbaru mereka Yaitu Redmi Note 9 dan Redmi Note 9 Pro Dimana Redmi Note 9 Pro ini dilengkapi dengan 4 kamera Dimana kamera utama 64MP dengan jelas mengabadikan momen favorit kalian Dan lensa sudut ultra lebar, lensa makro dan sensor kedalaman Akan memastikan kalian untuk mendapatkan hasil terbaik dari momen yang kalian ingin abadikan guys Untuk kamera depan dari Redmi Note 9 Pro guys Memiliki resolusi 16MP Sedangkan penyimpanan dan RAM Memiliki 8GB Ditambah 128GB Jadi ruang penyimpanan tersedia cukup besar Untuk pengguna Redmi Note 9 Pro Selanjutnya Redmi Note 9 Pro juga memiliki 150 jenis pola getaran Untuk berbagai jenis notifikasi guys Jadi kalian dapat tetap melacak pesan, panggilan, dan notifikasi aplikasi Bahkan tanpa mengeluarkan ponsel dari saku kalian Prosesor dari Redmi Note 9 memiliki octa-core performa tinggi Dengan frekuensi hingga 2,3 GHz Untuk layar dari Redmi Note 9 Pro sendiri guys Resolusinya mencapai 2400 x 1080 FHD Dengan kontras 1500 banding 1 Memiliki pengisian daya cepat dan waktu standby yang lebih lama Jadi tidak ada alasan yang lebih meyakinkan lagi Daripada baterai berdaya besar hingga 5020 mAh Dan pengisian daya ultra cepat 30 Watt Sedangkan untuk kalian yang pengguna Redmi Note 9 Pro Penyimpanan dan RAM yang dimiliki dari handphone yang satu ini adalah 8 GB Ditambah 128 GB Jadi ruang penyimpanan tersedia terbesar untuk kalian pengguna Redmi Note 9 Pro Tidak kalah unik dari HP Vivo Y50 Redmi Note 9 Pro juga memiliki layar dan desain yang lebih unik guys Karena bentang layar Redmi Note 9 Pro Mencapai 6,67 inci dengan ketajaman layar Full HD 2040 x 1080 Dengan rasio screen to body Mencapai 84,5% Dan tentunya dengan aspek rasio 20 banding 9 Jadi layarnya ini cukup lebar dan sangat cocok bermain game Bagi kalian pengguna Redmi Note 9 Pro Untuk pertama kalinya di seluruh jajaran Redmi Note Sensor fingerprint Kini diletakkan di samping tepat di tombol power guys Jadi fitur ini sangat membantu kalian untuk memudahkan membuka ponsel kalian Oke guys, jadi setelah kita bahas kelebihan dari Redmi Note 9 Pro Sekarang kita bakal bahas kekurangan dari merek Xiaomi ini guys Dimana pilihan memori internal hanya tersedia dalam varian 68 GB dan 128 GB saja guys Yang mungkin bagi sebagian orang masih tergolong rendah Apalagi melihat berbagai aplikasi khususnya game di saman sekarang Yang memiliki kapasitas yang cukup besar Kekurangan lain yang dimiliki Redmi Note 9 Pro adalah Absennya fitur NFC Yang justru seolah sudah menjadi standar baru bagi HP-HP keluaran saman sekarang guys Seperti yang diketahui nih Kalau fitur NFC mendukung untuk aplikasi pembayaran secara digital Dan transfer data ke perangkat lain tanpa membutuhkan daya Nah guys, kemampuan fotografi malam pada Redmi Note 9 Pro bisa dibilang masih kurang baik Karena menimbulkan noise yang cukup banyak Baik menggunakan auto maupun naik mode Jadi bagi kalian nih yang ingin mengabadikan momen Disarankan untuk mencari tempat yang lebih terang ya Berapa lagunya karena banyak customer yang mencari Karena kan kemarin sudah ada penggantinya di seri Note 8 Nah untuk hakannya ini yang di seri Note 9 itu Lebih berbeda lagi dibanding seri Note 8 Makanya customer kebanyakan cari seri Note 9 sekarang Kalau layarnya besar 6,53 Terus dari itu namanya USB Type-C Dan sudah fast charger 18 Watt Kalau harganya terjangkau Speknya tinggi Dan kebanyakan memang customer cari di seri-seri tiba itu Dari segi Redmi Note 9 Pro Dari segi kamera Dia sudah 64MP Terus untuk dari segi baterai juga Dia sudah unggul 5020 mAh Terus dari segi prosesor Prosesornya juga dia sudah pakai Snapdragon 720 Untuk sistem pengaciasannya juga Dia sudah pakai 20 Watt Vivo Y50 Dia unggul dari desain Terus untuk kapasitas baterainya Kapasitas baterainya juga sudah 5.000 mAh Segi kamera Kameranya dia masih 13MP Oke guys Itulah tadi informasi buat kalian Semoga bisa bermanfaat Dan bisa jadi rekomendasi Buat kalian yang ingin membeli handphone baru Dan jangan lupa juga Untuk like, komen, dan subscribe video ini Dan tentunya juga untuk menekan lonceng di bawah sini ya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari kami Untuk itu kita harus lihat pamit Sampai ketemu di edisi-edisi selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.